Nggak ada buku ataupun mengembaca buku tuh Bawahnya tuh mager gitu loh Hai, balik lagi di channel Panara Portion Jangan lupa buat like, comment, subscribe Sebanyak-banyaknya, dan share Share video ini kalau misalkan kamu ngerasa Ini bermanfaat buat kamu Siapa disini agama banget untuk Susah banget nggak betah belajar Siapa disini orangnya yang nggak bisa fokus Lama-lama nggak ada buku ataupun mengembaca buku tuh Bawahnya tuh mager gitu loh Kayak nggak mau berlama-lama Alias waktu fokusnya tuh sedikit banget Gampang ngedistraksi, gampang banget untuk ngerasa bosan Ngerasa capek ketika kita lagi belajar Tenang aja kamu nggak sendiri Aku juga ngerasain kayak gitu Dan aku akan bagiin teknik yang belum banyak orang tahu Dan itu ngebantu banget Untuk produktivitas aku Ataupun untuk menyelesaikan kerjaan aku Dengan cara yang cepat, cara yang singkat Dan ini nggak memakan waktu banyak Disini ada udah tau Namanya pakai teknik pomodoro Nah caranya gimana Teknik pomodoro itu adalah Ngebagi pekerjaan kita Itu tuh dari yang awalnya Untuk satu jam Kerjaannya itu-itu melulu Nah kita tuh bagi waktunya Jadi 25 menit aja 25 menit itu Bukan dalam satu waktu Satu pekerjaan itu Cuma diselesaikan dalam 25 menit tuh Nggak kayak gitu Tapi lebih kepada Kita nge-breakdown waktunya kita Dimana kita bisa 25 menit pertama Itu bener-bener fokus sama hal itu aja Tapi kita kasih tidak 5 menit ketika kita udah berhasil Fokus 25 menit pertama tadi Dan yang disebut 5 menit istirahat itu Yang namanya pomodoro Nah ketika kita udah berhasil Menyelesaikan 4 kali pomodoro Kamu bisa ambil istirahat 15-20 menit Biar ngeistirahatin otak kamu Lebih lama Caranya gimana? Step by step-nya kayak gimana? Oke jadi 25 menit pertama Yang kita bener-bener fokus kerja itu Kita bener-bener nge-silence semuanya Yang nge-bikin kita distraksi Kayak notif HP Atau mungkin Apapun itu Benda-benda di sekitar kamu Yang nge-bikin kamu tuh Bisa terdistraksi dengan gampang Nah itu Disingkirin semuanya Sehingga kamu 25 menit pertama itu Bener-bener harus yang fokus Mengerjakan satu hal itu Kamu nggak boleh ada gangguan Sama sekali Dan ketika udah kamu berhasil Kamu set timer 25 menit pertama Dan kamu berhasil Ya kamu akan Dapat waktu istirahat Buat tubuh kamu Buat otak kamu relax Itu selama 5 menit Nah selama 5 menit ini Kamu bener-bener juga yang harus fokus Kamu nggak boleh ada Gangguan apapun itu Jadi kamu bisa beristirahat dengan tenang Selama 5 menit itu Mesti kamu akan bertanya-tanya Kenapa sih teknik ini bisa efektif? Apa nggak ada penelitiannya? Ternyata jawabannya lah Ada Ada penelitiannya guys Berdasarkan penelitian dari Jonathan Schuller Nah ini rata-rata setiap harinya Pikiran orang Itu tuh menghabiskan 15-20% waktunya Untuk memikirkan hal-hal Selain dari pekerjaan Sehingga membuat pekerjaan tuh Jadi susah selesai Dan teknik pomodoro ini Akan sangat berguna Karena Kita tuh menarik perhatian kita Selama 25 menit secara penuh Apakah itu aja? Ternyata nggak Ada penelitian lain Dari jurnal yang diterbitkan Dari jurnal yang diterbitkan Di Cognition Bahwa istirahat singkat Itu bisa menjaga fokusnya kita Pada suatu pekerjaan Jadi ada sebuah Profesor Ada seorang profesor Namanya Alejandro Lieras Nah beliau itu adalah Seorang profesor psikologi Di Universitas Illinois Bahwa ketika kita tuh Menghadapi tugas yang cukup berat Ataupun seperti tugas yang panjang Kayak misalkan belajar Belajar sebelum ujian Ataupun kita lagi ngelakuin Perpanjakan Hal yang terbaik adalah Memastikan untuk kita tuh Istirahat secara singkat dulu Istirahat mental singkat Tersebut akan Istirahat mental singkat Itu akan membantu Kita tetap fokus Pada tugasnya kita Dan yang ketiga adalah Bekerja secara terus menerus Itu tuh akan membuat mental Dan khususnya otak kita tuh Akan jadi gampang capek Gampang capek Gampang lelah Gampang bosan Jadi Ngebuat pikiran kita tuh Jadi Nggak terikat dengan pekerjaan Kita tuh kayak nyari Nyari Berlama-lama sama pekerjaan Tapi itu sebenarnya Nggak efektif Dan yang keempat adalah Istirahat dengan menggerakkan tubuh Di setiap interval istirahat Ketika 5 menit tadi Kamu bisa manfaatin Nah ketika kamu melakukan ini Setiap hari Itu tuh dapat membuat otak kita Lebih sehat Dan juga bisa meningkatkan Fokusnya kita Oh ya terdapat 2 aturan lagi Yang berlaku di teknik pomodoro ini Jadi ketika kamu tuh Punya tugas yang melebihi Menghabiskan waktu Kayak misalkan 5 Sampai 7 pomodoro Kamu bisa bagi tugas tersebut Jadi lebih kecil lagi Dan aktivitas yang Aktivitas yang kompleks Yang seharusnya bisa dipecah Jadi beberapa aktivitas Aktivitas kompleks Yang seharusnya tuh Bisa dipecah Jadi beberapa aktivitas Dan yang kedua adalah Apabila ada suatu tugas Dapat dikerjakan Kurang dari 1 pomodoro Maka aktivitas yang lainnya Yang serupa Itu tuh dapat digabung gitu loh Jadi Lebih enteng kita ngerjainya Karena itu tugasnya mirip-mirip gitu Dan ada lagi Dalam penelitian Penelitian di jurnal tadi Shoufeng melihat Banyak kelompok Yang menerapkan ini Itu tuh merasa Pekerjaan mereka tuh Jadi gak terlalu berat Lebih efisien Karena mereka punya Ritme yang natural Karena memang Kayak ngerasa Pekerjaannya lebih enteng aja Dan otaknya kita tuh Jadi gak gampang stress Ketika kita mengerjakan Pekerjaan yang Itu dalam durasi Yang cukup lama Dan itu cukup berat Nah teknik pomodoro ini Kamu bisa terapin Ketika kamu Mau menghadapi ujian Ataupun kamu lagi belajar Untuk mempersiapkan ujian Yang cukup penting Buat kamu Tes TELI Polri Ataupun tes CPNS Nah itu Kamu bisa terapin Cara belajarnya Pakai teknik pomodoro Ketika kamu adalah Orang yang gak memat Kedistraksi Ketika kamu adalah Orang yang Susah fokus Dan juga Perhatian kamu tuh Baca buku tuh Gak bisa yang selama itu Gitu Jadi kamu bisa pakai Teknik pomodoro ini Untuk meningkatkan Efektivitas kerjanya kamu Mungkin teknik ini tuh Kayak kelihatan Agak-agak rumit Dan juga ruwet gitu ya Tapi Ternyata Ketika kita udah melakukannya itu Dan ketika kamu Punya timer Ataupun kamu tuh Pasang aplikasi pomodoro Di HP-nya kamu Itu akan memudahkan Pekerjaan kamu Untuk jadi lebih efisien lagi Kamu bisa coba cari Di web Ataupun di playstore Ataupun appstore Ataupun appstore Tentang teknik pomodoro ini Dan Udah ada Aku sendiri Udah menerapkan itu Karena aku juga Anaknya susah fokus Tentang pekerjaan Pekerjaan yang berat Atau mungkin yang memakan Waktu lama Dan teknik pomodoro ini tuh Bener-bener membantu Aku Gimana caranya Jadi kerja Yang 8 jam 9 jam Itu tuh jadi aku Bisa persingkat Gitu loh Karena aku fokusin Di hal-hal yang penting Ketika aku Menemukan beberapa Pekerjaan yang mirip-mirip Dan itu tuh Bisa dikerjakan dalam Satu kali pomodoro Aku akan gabungin itu Sekian Semoga informasinya Bermanfaat Jangan lupa like Comment subscribe Next mau dibikinin video apa Kamu bisa komen Di kolom komentar Dadah Terima kasih